Intro Ya, halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibo. Dan Market Review kali ini akan menyeroti dari sektor komoditas, khususnya dari makanan kita, begitu adalah beras, di mana bulan September diprediksi akan menjadi puncak tertinggi dari produksi beras nasional. Bahkan ini prediksinya tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Apa yang menjadi pemicunya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Baik pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempredisikan bahwa produksi beras pada bulan September 2024 mencapai 2,8 juta ton dan menjadi angka produksi bulanan tertinggi dalam bulan September 10 tahun terakhir. Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia akan mendapatkan dampak positif dari fenomena lanina. Kementerian Pertanian optimistis produksi beras pada tahun ini akan naik seiring adanya perakiraan fenomena lanina yang akan terjadi di Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempredisikan kenaikan produksi beras bisa mencapai 10% akibat adanya lanina. Amran menyebut, produksi beras pada Agustus hingga Oktober 2024 diperkirakan akan mengalami surplus. Bahkan Amran memprediksi produksi beras pada September 2024 bakal menjadi yang tertinggi selama 10 tahun kebelakang. Pak Ketua ini Agustus, ini coba kita pada September itu 2,8 juta ton. Sebelumnya tidak pernah terjadi selama 10 tahun di bulan September. Karena kita gerakan pompa tadi, karena kemudian gerakan oplah, tidak pernah terjadi 10 tahun. Ini 5 tahun yang terbaca di sini. Kemudian Agustus 2,8 juta ton, itu 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir tertinggi. Kemudian Oktober, prediksi baru-baru ini, ini data BPS, kami tidak akan mengeluarkan data lagi. Kami sudah sepakat minta tidak ada boleh mengeluarkan data lagi dari Kementerian Pertanian. Kita sepakat mengacu pada BPS. Nah ini di Oktober, diprediksi juga 2,5 ini tertinggi selama 5 tahun. Meski demikian, fenomena lanina juga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif. Pasalnya, menurut Ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lanina di bagian utara dan selatan Indonesia akan memiliki curah hujan berbeda, di mana bagian selatan dipreksikan bakal memiliki curah hujan lebih tinggi. Dan untuk memitigasi dampak negatif tersebut, Badan Pangan Nasional akan mengoptimalkan irigasi teknis dan pompanisasi untuk mengoptimalkan cadangan air. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Untuk membahas tema menarik kita hari ini, terkait dengan bulan September 2024, di mana produksi beras dipredisikan akan mencapai level tertinggi. 10 tahun terakhir, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sutarto Alimuso. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Perpadi. Selamat pagi, Pak Sutarto. Selamat pagi, Mas Prasio. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah, salam dari Palembang. Baik, terima kasih atas juga waktu yang disempatkan. Kita sapa juga sudah ada Prof. Fesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University. Selamat pagi, Prof. Dwi Andreas. Selamat pagi, Mas Pras. Ini saya dengan Pak Prasio itu sama saja. Kamu bergerak di bawah, jadi tahu persis lah bagaimana pundisi lapangnya. Baik, baik. Ini dia tema yang menarik kan kita ulas ya. Di bulan September ini prediksinya akan tertinggi begitu untuk produksi beras nasional. Nah, Pak Sutarto, kita akan review terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat pundisi saat ini begitu? Apakah sudah sesuai targetnya? Kemudian bagaimana dengan proses produksinya sendiri untuk mereview produksi beras nasional saat ini, Pak Sutarto? Ya, kalau kita bicara produksi nasional, itu tentu kita mesti melihatnya itu selama satu tahun ini harus kita lihat. Yang kedua, juga tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang, kenapa ini perlu kita lihat? Tentunya ini dalam rangka bagaimana kita memperhitungkan kesiapan kita untuk menyediakan pangan khususnya beras secara nasional pada saat satu tahun maupun nanti tahun-tahun berikutnya. Nah, kita tahu bahwa pola panen kita itu memang kalau kita bicara 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih, itu memang ada dua puncak panen. Puncak panen itu terjadi musim penghujan itu akan puncak panennya sekitar bulan Februari sampai dengan April. Kemudian nanti puncak panen. Puncak panen kedua biasanya sekitar bulan Juli sampai dengan September. Nah, kalau kita melihat situasi beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya kita ini diadapkan kepada persoalan bahwa panen raya kita itu sudah mulai bergeser hanya satu kali. Ini yang kita hadapi selama 3 tahun terakhir inilah Nah baru tahun ini kalau berdasarkan data BPS nampaknya ada kegairan petani terjadi peningkatan produksi pada bulan Agustus September Ini kembali sebenarnya apakah ini sudah kembali kepada keadaan mungkin 7, 8, bahkan 10 tahun yang lalu atau lebih Ini yang perlu kita lihat Tapi kalau kita bandingkan 2 tahun atau hampir 3 tahun yang lalu Ini memang berdasar data BPS situasinya memang bulan Agustus September ini kita panen kita meningkat Saya kira ini yang harus menjadi catatan kita bersama Baik-baik Pak Sutarto menarik Lantas bagaimana Prof Dwi Anda melihat fenomena ini begitu siklikalka atau bagaimana melihat dalam 3 tahun terakhir Puncak dari sisi panen kita begitu menjadi 1 tahun sekali begitu setelah sebelumnya 2 tahun sekali Begitu yang disampaikan Pak Sutarto begitu Anda melihat ada sesuatu kekhususan terkait dengan iklim kah atau apa begitu di Indonesia sendiri Oke lah pertama terkait dengan judul ya Ini benar-benar BPS di bulan Agustus September produksi tertinggi selama 10 tahun terakhir Oke Dan juga Bapak Menteri satu ini sudah memberikan pernyataan-pernyataan BPS di yang Dan sepertinya pernyataan saya sebut salah Kenapa saya sebut salah? Pertama menyebut 10 tahun terakhir Dan kita tahu persis kalau yang sekarang ini apalagi yang berdemisi tahu persis Bahwa produksi padi kita itu baru hingga tahun 2018 Dan setelah BPS mengeluarkan KSA Keraka sampling area kan Dan sebelumnya data produksi padi kita mengawur Bisa dibayangkan bahwa tahun 2018 Kementerian BPS mengeluarkan data hasil KSA Bedaanya berapa? 47% Sehingga data sebelum 2018 Sehingga data produksi padi kita dan sekarang jatuh Sebelum 2018 itu mengawur Dan itu sehingga kok bisa menyatakan sebuah tipung terakhir Pujuk se-september 2020 Itu dikirimkan ke depannya Itu yang pertama Lalu yang kedua Pernyataan juga salah besar Karena apa? Tahun 2020 kemarin Diburan September ini ditinggi Diburan September tahun 2024 Tapi BPS ini ya Jadi data BPS tahun 2020 September Itu angkanya di 3,5 juta ton produksi Setara padi kita Sedangkan tadi yang dinyatakan oleh menterinya Yang makanya sebuah tahun terakhir Itu jatuh ke depan 3,16 Diburan 187 Diburan 187 Oke, oke Jadi dikirimkan ke depan Di sisi ini Masuknya dari mana Diburan 187 Diburan 187 Diburan 187 Baik Ya, baik Menarik ini Nanti kita akan bahas lebih lanjut Apakah memang kondisi seperti ini Masih bisa kita begitu Antisipasi dalam artian Untuk meningkatkan kualitas Produksi dan juga hasilnya Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Dalam Market Review Dan kita akan lanjutkan kembali Perbincangan menarik ini Bersama dengan Prof. Dwi Andrias Dan juga Bapak Starto Ali Muso dari Perpadi Baik, Prof. Dwi mungkin bisa disampaikan kembali Terkait dengan kondisi tadi Bagaimana target Bagaimana Adakah fenomena lanina Ini yang menjadi salah satu Komponitor Silahkan Oke, terima kasih Mas Ras Tadi mohon maaf Pemirsa karena suara saya Tidak begitu jelas Jadi gini Pertanyaan saya sebenarnya Mengapa Menteri Pertanyaan itu Suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan Yang bombastis Dan itu pernyataannya salah lagi Kan ya Kenapa saya sebut salah Dinyatakan bahwa Dalam 10 tahun terakhir ini Di bulan September 2024 Produksi padi kita Ya dikonversi ke beras tertinggi Itu salah besar Kenapa salah besar Yang pertama Produksi padi kita Sebelum tahun 2018 Itu ngawur Sebelum BPS mengeluarkan Kerangka sampel area Pada saat itu Kementerian Pertanian mengeluarkan data BPS mengeluarkan data Perbedaan datanya berapa 47% Kementerian Pertanian lebih tinggi Dibanding BPS Itu yang ngawur yang pertama Sehingga kalau 10 tahun Gimana caranya kan Sebelum 2018 Tidak ada data yang valid Pada saat itu Lalu yang kedua Berdasarkan data BPS Tahun 2020 Produksi padi kita Setara beras Itu di bulan September 3,16 juta ton Bisa dibayangkan Lebih tinggi Dibanding September Yang ini pun Juga masih prognosis September tahun 2024 Yang 2,87 juta ton Jadi dari mana Data tersebut Diambil Dan itu pun dikutip Oleh media-media besar Termasuk sekarang IDX channel Menyiarkan itu kan ya Jadi itu data ngawur Salah Salah besar Terkait dengan Apa yang dinyatakan oleh Menteri Pertanian Lalu kedua Terkait dengan Fenomena lanina Memang fenomena lanina Kalau kita lihat sejarah Paling tidak 20 tahun terakhir ini Berdampak rata-rata Berdampak positif Terhadap peningkatan produksi Misalnya tahun 2007 Sampai tahun 2010 Itu produksi terus mengalami peningkatan Rata-rata antara Ya sekitar 5% lah Dari 4,8 Itu tahun 2007 Tahun 2009 Itu bahkan sampai 6,6% peningkatan produksi Tapi Karena kemudian dipicu oleh Penanaman padi terus-menerus Produksi langsung drop Di tahun 2011 Pas itu lanina kuat juga Berapa penurunan produksi 10,5% Lalu kemudian Lanina tahun 2016 Juga meningkatkan Produksi fantastis 9,7% Karena penanaman padi Terus-menerus Akibatnya apa Akibatnya ketika iklim normal 2017 Produksi terjerembap lagi Berapa persen produksi Penurunan produksi 4,95% Tahun 2017 Padahal iklimnya normal Nah sebaliknya Kalau El Nino Dipastikan produksi turun Seperti tahun lalu kan Tahun lalu kan produksi Turun 2,05% El Nino tahun 2019 Walaupun El Nino lemah Itu turun 7,7% Lalu El Nino Ya yang Barusan kan Yang tahun kemarin Juga turun Dan itu dampaknya Kita rasakan Tahun 2024 Ini Karena Apa Pergeseran musim tanam Itu pun juga Yang menjawab Mengapa Produksi di Agustus September naik Karena musim tanam Bergeser Biasanya puncak produksi Itu sekitar bulan Juli MT2 itu Bulan Juli Agustus Tapi karena bergeser Sehingga Produksi naik Di bulan September Oktober Jadi itu Jadi kemungkinan besar Tidak ada kaitannya Dengan kompanisasi Ataupun program-program yang lain Terkait Baik-baik Nah Pasti Tartu Anda melihat Bagaimana Kalau memang fenomena ini Nampaknya memang Sebenarnya sudah terjadi Begitu Kalau memang produksi Produksi padi nasional Kita pun Ya sudah mulai cenderung Membaik Anda melihat sebenarnya Faktor apa Dari sisi Pelaku usaha sendiri Melihat bagaimana Kesempatan untuk bisa Memproduksi lebih jauh lagi Apakah benar Pempanisasi Kemudian Bibit unggul Yang juga diberikan Begitu atau bagaimana Anda melihatnya Ya Jadi begini Seperti yang Prof. Andras Sampaikan Itu biasanya Kalau lanina itu Justru Berdampak positif Oke Karena apa Karena yang Yang tadinya Tidak tanam Itu bisa tanam Sekalipun Kalau el nino Itu juga daerah-daerah Tertentu Yang tidak Biasa tanam Bisa tanam Misalnya daerah-daerah Rawa Seperti di Saya juga baru Di Sumatera Selatan ini Saya melihat Karena lanina Memang ada daerah-daerah Lebak Yang tidak bisa Ditanami Tapi Tapi secara nasional Biasanya Itu akan Termanfaatkan Lebih baik Karena Terutama di daerah-daerah Sentra produksi Yang lain Itu bisa Tanam Tiga kali Panen Dalam Dua tahun Nah itu sudah Pasti akan Meningkatkan Produksi Nah kalau Melihat situasi Sekarang Di lapangan Pun Kita memang Melihat Tahun ini Awal tahun Kita lebih Jelek Kan semua Tahu itu Panen pertama Itu kita Minus Kan gitu kan Bila dibanding Dengan tahun Tahun lalu Saja itu Dibawa Nah tapi Pada Mau apa Musim tanam Kedua ini Nampaknya Karena terjadi Pergesiran juga Karena Elimu Nampaknya Juga ada Peningkatan Luas tanam Nah sehingga Luas panennya Juga nanti Meningkat Sehingga tadi dikatakan Bulan Agustus September pun Kita masih Panen Dan panennya Lebih Tinggi Bila dibandingkan Produksinya Tentunya Bila dibandingkan Dengan kebutuhannya Jadi ada surplus Kalau tahun lalu Minus Kan seperti itu Nah Dampak apa ini Sebenarnya Kalau kita melihat Dampak yang nyata Pasti Petani ini Sebenarnya Di beberapa tempat Produksi Sekarang Ada sedikit Kegahirahan Meningkatkan Produksinya Atau dia Bertanam Karena kemarin Ada kenaikan HPP HPP itu Sangat menentukan Jadi Kebijakan HPP itu Sangat Sangat Bagus Karena Meningkat Harga Pembeliannya Dan di lapangan Juga gabak Sekarang itu Tidak ada Yang di bawah 6.000 Bahkan antara Sekitar 6.500 Sampai dengan 7.000 Ini Mendorong Gairah petani Yang kedua Tentunya Pasti ada Pengaruhnya Dengan Kemarin Peningkatan Penyediaan Pupuk bersubsidi Meskipun Belum sepenuhnya Berjalan baik Ya di lapangan Ini tentunya Harus kita Lakukan Nah kemudian Di beberapa daerah Memang Masih ada Hujan Dan di samping itu Sumur-sumur Dalam pun Bisa Dilakukan Oleh masyarakat Ini sudah Mulai berkembang Jadi Pomponisasi Dan sebagainya Ini sebenarnya Sudah berjalan Kalau pemerintah Menambah Ya tentunya Harapannya juga Akan Memberikan Tambahan Positif Jadi Secara lingkungan Nampaknya juga Apa Mendukung Nah tentunya Ini yang harus Momentum ini Yang harus kita Pertahankan Kedepan Supaya petani ini Bergairah Pasti salah satunya Jaminan harga Yang baik Jangan sampai Nanti Karena Pemerintah Impornya Besar Dan masih akan Besar Nanti tidak mau Membeli Produk di dalam Negeri Ini yang Harus menjadi Catatan kita Bersama Baik Baik Dan itu dia Lantas bagaimana Upaya-upaya untuk Menjaga momentum Tadi Jadi petaninya Bergairah untuk Menanam padi Kemudian harganya Juga masih tetap Stabil dan Affordable Juga ini bagi Para petani Dan juga konsumen Kita bahas lagi Di segmen berikutnya Pastu Tarto Dan juga Proh Dwi Kita akan jeda dulu Sebentar Pemirsa Kami akan Segera kembali Ya Anda masih bergabung Bersama kami Dalam Market Review Pemirsa kita akan Lanjutkan kembali Perbincangan bersama Dengan Bapak Starto Alibuso Ketua Umum Perpadi Kemudian Prof. Dwi Andreas Pengamat Pangan Dari Baik Pastu Tarto Lantas bagaimana Strategi Solusi Apa yang Anda Rekomendasikan Perpadi Untuk bisa Menjaga Produktivitas kita Pasokannya Tersedia Harganya pun Masih tetap Stabil di masyarakat Silahkan Iya Jadi kita tahu Bahwa Kalau menyelesaikan Persoalan ini Kan harus secara Holistic Dan kita harus tahu Sebenarnya Siapa sih Yang memproduksi Beras Oke Kalau kita bicara Pangan Ya Pangan atau beras Khusususnya Ini adalah Petani kecil Pelakunya Pelaku usahanya Juga pelaku Penghilingan Padi kecil Ini yang harus Menjadi Perhatian Mulai dari Hulu Sampai Hilir Hulu On farm Hilir Ini harus betul-betul Diperhatikan Kalau kita bicara Hulu Tentunya Kita ini harus Tahu bahwa Produsen Terbesar Adalah Petani Kecil Lahan Sempit Ini yang harus Kita pertahankan Supaya Dia tetap Bergairah Bertanam Salah satunya Tentunya Hasilnya harus Dihargai Secara wajar Harga Gak banyak Harus secara wajar Yang kedua Berikanlah Perhatian Bagaimana Ketersediaan Benih Yang saat ini Benih ini Relatif Juga banyak Masalah Karena Ada benih Online Yang tidak Jelas Sertifikasinya Kemudian Bale benih Bale benih Yang sudah Tidak Jelas Ini juga Harus kita Perhatikan Sarana Produksi Yang lain Tentunya Bagaimana Masalah Pupo Pupo Ini juga Harus Tersedia Setepat Waktu Jadi Jangan Selalu Terlambat Ada Tapi Terlambat Ini sudah Pasti Akan Menjadi Masalah Kemudian Bagaimana Mengenai Saluran Irigasi Yang sudah Banyak Mampet Bahkan Di beberapa Tempat Itu Irigasi Lebih Diutamakan Untuk Industri Bukan Di Pertanian Nah Kemudian Perlindungan Lahan Ini Sangat Penting Jadi Jangan Konversi Lahan Produktif Ini Sangat Mudah Sehingga Karena Menuju Kepada Konversi Banyak Lahan Produktif Saya Melihat Di Beberapa Daerah Sentral Produksi Ini Dikuasai Oleh Pihak Pihak Tertentu Akhirnya Apa Disewakan Dengan Harga Mahal Petani Tidak Mampu Menyewa Kehitungannya Rugi Nah Kemudian Masuk Kepada Industri Pengolahannya Ini Harus Diperhatikan Industri Pengolahannya Adalah Kecil-kecil Yang ada Di Desa Nah Kecil-kecil Yang ada Di Desa Inilah Yang Harusnya Kerjasama Dengan Petani Pendampingan Perlu Dilakukan Penyukur Mengendali Hama Sekarang Juga Sangat Sedikit Banyak Yang Pensiun Ini Yang Juga Harus Diperhatikan Perluasan Areal Perlu Tapi Yang Kecil-kecil Ini Sekaligus Untuk Meningkatkan Pendapatannya Supaya Dia Mendapatkan Kesejahteraan Ya Sekarang Bagus Selalu Di atas 100 Ini NPP Tapi Diperhatikan Jangan Kita Lupa Memperluan Areal Tapi Yang Ini Tidak Diperhatikan Jadi Produktivitas Kita Masih Cukup Banyak Hal Yang Fundamental Yang Harus Dipenai Prof Dwi Singkat Saja Bagaimana Anda Melihat Rekomendasi Dan Solusi Yang Anda Setawarkan Yang Jelas Produksi Tahun Ini Tidak Baik-baik Saja Tahun Kemarin Turun 2,05% Tahun Turun Berkira Saya 4-5% Kalau Kita Lihat Saja Kondisi Januari Sampai Oktober Kalau Neraca Produksi Minus Konsumsi Dari Januari Sampai Oktober Itu Turun 58% Kan Dari Neraca Produksi Konsumsi Dari 2,85 Juta Ton Menjadi 1,19 Juta Ton Turunnya Sangat Besar Sehingga Kita Tidak Dalam Kondisi Baik-baik Saja Lalu Hal Yang Kedua Tadi Mas Tarto Saya 1000% Setuju Ada Satu Hal Yang Teramat Penting Kesejahteraan Petani Tadi Mas Tarto Sudah Menyampaikan Terkait Itu Perhatian Pemerintah Kedepan Harus Menuju Kesejahteraan Petani Karena Apa Kalau Petani Sejahtera Petani Bergairah Untuk Tanam Sudah Barang Tentu Produksi Akan Meningkat Dengan Sendirinya Dan Tadi Disinggung Mas Tarto Terkait NTP NTP Tahun 2023 Itu Rata-rata Selama Setahun 107 Dan Itu NTP Tertinggi Sepanjang Pengamatan Saya Bergairah Untuk Tanam Mengapa Tahun Lalu Produksi Itu Jauh Lebih Rendah Penurunan Produksi Dibanding Perkiraan Kami Yang 5% Dan Itu Juga Berimbas Tahun 2024 Ini Sehingga Produksi Perlahan Meningkat Karena NTP Bisa Dipertahankan Baik NTP Bulan Juni Kemarin NTP Tanaman Pangan Yaitu 106 Dan Bulan Juli 108 Dan Ini Sudah Berantuk Kita Berterima kasih Kebadan Harga Pembelian Pemerintah Oleh Bulog Jadi Itu Berdampak Besar Terhadap Harga Ditingkat Usaha Tani Saat Ini Mas Di Banyu Mas Kemarin Laporan Jaringan Tani Kami Saat Ini Panen Harga Gabas Sudah 7.200 Gabas Gering Panen Bisa Dibayangkan Jauh Melampaui HPP Yang 6.000 Itu Mas Jadi Kesejahteraan Pertanen Kunci Terpenting Ya Itu Beberapa Rekomendasi Yang Sudah Berikan Pas Tato Ali Musso Dari Perpadi Kemudian Prof Dwi Yang Paling Utama Fundamentalnya Bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan Petaninya Sebagai Pelaku Yang Membuat Dan Juga Memproduksi Padi Kita Di Dalam Negeri Terima Kasih Atas Waktu Disempatkan Ini Prof Dwi Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Beril Yas ime kes Kesejahteraan Terima kasih.